Dia nyanyi, macam-macam lah ya, dari badai juga ada musik film, tapi juga ada lagu baru gitu ya, lagu yang kebencana ini kan, jadi, apa, judulnya Tuhan maafkan kami gitu ya, kebencana ini gimana sih sebetulnya gitu, nanti one yang nyanyi itu, one false. Para musisi yang terlibat dalam konser 40 tahun berkarya Eros Jarot yang digelar di Jakarta Convention Center pada 14 Februari 2014, melakukan sesi latihan di Gedung Ni Azen Serang, Tuningan, Jakarta Selatan. Terima kasih. Kita semakin susah, kita bangga, 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 bangga. Muzisi balada Iwan false terlihat begitu fokus saat Erwin Gutawa mengiringi orkestra. Dia mendapatkan lagu perubahan dan Tuhan ampuni dosa kami. Lagu barunya Mas Eros, jadi lagu itu dibuat pas musibah Jogja kalau nggak salah, gempa Jogja. Saat itu Mas Eros ngasih ke saya, cuman saya masih belum bisa nyanyiin lagu itu. Saat itu ya memang nggak bisa aja ya, setelah lewat waktu berlalu, saya pikir masyarakat kita udah kuat ya dengan soalan ini. Karena kita sadar bahwa ada di cincin api kan, jadi mungkin sekarang saatnya lagu itu dinyanyi. Bukan yang ingin lagu ini, oh aja kan ya mas nanti ini. Saya pelanjut, saya pelanjut, saya pelanjut. Gak taunya sekarang hari ini, saya dapat untuk dua lagu. Saya pilih lagu itu, karena momennya juga. Kita kena senabung banjir, dan saya lihat masyarakat besiap. Udah kuat, nah dan walaupun siapa sih yang kuat, tapi jauh lebih kuat dibandingin zaman tsunami dan Jogja. Ya, perubahan. Nah perubahan cocok juga karena tematiknya juga. Pas sekarang lagi tahun politik ya, orang mau cari pemimpin baru, berubah ke suasana yang lebih baru, lebih baik. Harapannya mudah-mudahan lagu itu seperti itu. Laku-nya yang beri lagu? Hah? Mas Eros yang bikin? Eros Jarod, lagunya dua lagu Eros Jarod. Saya coba tafsir aja. Konser penghormatan terhadap karya Eros Jarod ini juga didukung oleh Berlian Huta Uruk, Honcez, Glenn Friendly, Bunga Citral Stari, Marcel Siahaan, Alea, Esigit, Eva Celia, Ikan, dan beberapa musisi lainnya. Terima kasih telah menonton!